Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sulukopi Selamat ngopi untuk kita semua Sebelumnya sudah saya ceritakan tentang nabi yang tidak banyak diketahui oleh orang Yaitu Nabi Uzair Di video ini saya akan menceritakan lagi Nabi yang juga banyak tidak diketahui oleh orang Yaitu Nabi Hizkil Kisah ini mirip dengan kisah Nabi Uzair Yang diperlihatkan Allah melihat bagaimana makhluk dibangkitkan lagi Dari kematiannya Tanpa berlama-lama mari simak videonya Jadi dulu ada sebuah daerah yang disebut Dawardan Kampung tersebut warganya sedang mengalami wabah penyakit Akibatnya seluruh penduduk daerah tersebut melarikan diri Kemudian tinggal di salah satu wilayah Tak lama kemudian mereka yang tersisa di kampung Menemui ajalnya Sedangkan yang lain selamat Ketika wabah tersebut hilang Mereka semua kembali ke kampung halaman mereka Dalam keadaan selamat dan sehat Lalu orang-orang yang tersisa dari penduduk daerah tersebut berkata Saudara-saudara kami itu lebih tegar daripada kita Seandainya saja kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan Tentu kita akan tetap hidup Jika wabah penyakit melanda untuk kedua kalinya Maka pasti kami akan keluar bersama mereka Tak lama kemudian wabah penyakit melanda Setelah itu ada seorang malaikat menyeru mereka dari bawah lembah Sedangkan yang lain dari arah atas mereka Matilah kalian semua Akhirnya mereka semua mati Ketika mereka semua mati Dan yang tersisa dari mereka hanyalah jasadnya saja Seorang nabi yang bernama Hizkil melewati mereka Dia melihat jasad-jasad mereka dan berdiri di hadapannya Dia lalu berpikir sambil menggertakan rahang dan jemarinya Tak lama kemudian Allah menurunkan wahyu padanya Apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan jasad-jasad tersebut Nabi Hizkil menjawab mau Lalu ada yang berkata pada Nabi Hizkil Panggillah Maka Nabi Hizkil pun berkata Wahai tulang-tulang Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk bersatu kembali Selang beberapa saat kemudian Tulang-belulang itu saling berterbangan untuk mencari pasangannya Hingga akhirnya menyatu menjadi sebuah rangka manusia Kemudian Allah mewahyukan lagi kepada Nabi Hizkil untuk berseru Wahai tulang-belulang Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyelubungi diri dengan daging Tak lama kemudian tulang-tulang itu sudah terbungkus dengan daging Dengan darah yang mengalir di sekujur tubuh dan pakaian yang pernah dikenakan saat menemui ajal Lalu Nabi Hizkil diperintahkan untuk berseru kembali Maka Nabi Hizkil pun berseru Wahai jasad Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk berdiri Tak lama kemudian jasad itu semuanya berdiri tegak Ketika jasad itu semua berdiri Mereka mengucapkan Subhanakallahumma wabihamdika la ilaha illa anta Setelah itu mereka kembali berkumpul dengan saudara-saudara di kampung mereka Penduduk kampung tersebut sebenarnya tahu bahwa dulunya saudara-saudara mereka yang baru datang itu telah meninggal Hingga akhirnya mereka semua itu meninggal dunia Sebagaimana yang telah ditetapkan Allah bagi mereka Yaitu kematian Ibnu Juret menjelaskan dalam kasus ini Bahwa kehati-hatian juga tidak bisa menghindarkan dirinya dari takdir yang sudah Allah tetapkan Maksudnya bila memang waktunya mati Kita akan tetap mati Mau yang berada di wilayah wabah atau yang keluar dari wilayah wabah Menurut riwayat Ibnu Abbas Jumlah mereka saat itu ada 4.000 orang Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka 8.000 orang Ada beberapa riwayat lain juga yang menyebutkan bahwa jumlah mereka ini 9.000 Dan ada juga yang mengatakan 40.000 Kisah wabah seperti ini juga sempat dialami oleh Saidina Umar bin Khotob Suatu ketika Saidina Umar ingin pergi ke Syam Ketika sudah sampai di sana Atau mungkin sampai di perbatasan Syam Kemudian ia bertemu dengan seorang komandan pasukan kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah Bersama dengan pasukannya Mereka menyampaikan informasi kepada Saidina Umar Bahwa wabah penyakit sedang melanda Syam Kemudian Saidina Umar bermusyawarah dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansar Hingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka Saat itulah muncul Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin Ia berkata Aku sebenarnya punya informasi tentang masalah ini Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Apabila di sebuah wilayah terjadi wabah penyakit saat kalian sedang berada di dalamnya Maka jangan pernah keluar melarikan diri dari wilayah tersebut Dan jika kalian mendengar bahwa wabah penyakit sedang melanda satu wilayah Maka jangan pernah kalian mendatangi wilayah tersebut Mendengar itu Saidina Umar memuji Allah dan lantas pergi Tidak jadi melanjutkan perjalanannya memasuki Syam Itulah sepenggal kisah tentang Nabi Hizkil yang menyaksikan kekuasaan Allah Menghidupkan kembali orang yang sudah mati Dari kisah ini juga seharusnya kita belajar Bahwa bila ada wabah penyakit sebaiknya kita tidak keluar rumah Atau mendatangi tempat yang sedang terserang wabah penyakit Seperti yang sudah kita alami juga saat virus corona Yang melanda Indonesia Se-Indonesia di lockdown Agar virusnya tidak makin menyebar Intinya kehati-hatian untuk menghindari wabah atau keburukan adalah sebuah ikhtiar kebaikan Lain lagi kalau bicara mati Karena dimanapun, kapanpun, dan siapapun pasti akan mati Dan juga kita tidak tahu bagaimana kita nanti akan mati Demikianlah cerita tentang Nabi Uzair Bila ada kesalahan mohon dikoreksi Bila ada komentar atau masukan silahkan tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton